Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel youtube saya Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan rezeki yang berlimpah umur panjang dan kesehatan ya teman-teman Untuk video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk kembali bersama-sama kita panen cabai lagi di kebun samping rumah dan juga kebun belakang rumah saya Untuk cabainya sendiri ini tidak semua saya tanami langsung di tanah Ada beberapa yang saya tanami di dalam pot dan polybag Dan sebagian lagi saya tanami langsung di tanah di halaman samping dan juga halaman belakang rumah saya Untuk informasi untuk cabainya sendiri ini hampir setiap hari kita panen terus teman-teman Ini padahal baru 2 hari kemarin saya panen dengan jumlah yang cukup banyak Tapi sekarang itu buahnya sudah pada merah semua lagi teman-teman Jadi harus dipetik lagi Kalau kita di Ambon sini itu sangat menguntungkan bisa menanam cabai teman-teman Karena mayoritas orang Indonesia bagian timur itu makannya itu suka yang pedas-pedas teman-teman Jadi untuk cabai sekilo saja itu tidak cukup untuk satu minggu buat kebutuhan satu kepala rumah tangga teman-teman Buat kebutuhan satu keluarga Jadi saat saya menanam cabai seperti ini Kebutuhan cabai di rumah kami itu sudah sangat terpenuhi teman-teman Jadi untuk bikin sambal kita tidak perlu lagi beli-beli cabai Untuk tumis sayur tidak perlu lagi kita beli cabai Tapi tinggal petik saja di halaman samping atau di halaman belakang rumah Semua tanaman yang ada di halaman rumah saya yang ada di kebun saya ini adalah tanaman organik teman-teman Jadi saya tidak pernah melakukan pemupukan dengan menggunakan bahan kimia ya teman-teman Bahkan ini hanya saya siram pagi dan sore saja Tapi sudah menghasilkan buah yang sangat banyak dan sangat subur teman-teman Jadi kita tidak perlu menggunakan pupuk kimia ya teman-teman Tapi hasilnya sudah sangat maksimal seperti ini Selain itu juga aman untuk kita konsumsi ya teman-teman Di sini selain ada cabai rawit merah saya juga punya cabai keriting merah Ini khusus untuk tumis-tumis ya teman-teman buat masak sayur Sedangkan kalau cabai rawit itu cabai yang kecil untuk kita buat sambal Jadi Alhamdulillah sekali teman-teman sudah hampir 5 bulanan ini Saya sudah tidak pernah beli-beli cabai lagi Bahkan kebutuhan cabai di warung mama saya itu sebagian juga terbantu dari hasil kebun belakang dan kebun samping rumah saya Untuk perawatan cabai sendiri ini saya hanya melakukan penyiraman pagi dan sore hari Serta daun-daun yang sudah mulai keriting dan tidak sehat itu saya potong pucuknya Biar tunas-tunas baru yang sehat itu tumbuh lagi teman-teman Ini hasilnya sudah lumayan teman-teman Tapi masih banyak lagi yang belum kita petik Jadi ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip ya Untuk teman-teman dan bunda-bunda semua yang punya halaman tapi sempit Mungkin cara saya bisa dicoba ya teman-teman Untuk menanam berbagai macam sayuran dan juga cabai-cabean di dalam polybag seperti ini Ini tidak memakan tempat dan tidak perlu lahan yang luas Tapi kita sudah bisa melakukan penanaman berbagai macam sayuran dan juga cabai Untuk mengurangi pengeluaran uang belanja bulanan ataupun harian teman-teman Alhamdulillah untuk tanaman cabai ini sendiri perawatannya tidak rumit ya teman-teman Saya hanya cukup menanam Bahkan ini juga bukan dari hasil benih yang saya beli Tapi ini adalah dari hasil limbah dapur Cabai di dapur yang sudah mulai busuk itu saya pakai Buahnya saya taburkan di dalam polybag Dan saya biarkan tumbuh setelah itu baru saya pindahkan ke tanah Dan saya pisahkan lagi per satu pohon satu polybag Untuk teman-teman yang sudah sering melihat video saya Sudah tahu ya untuk di kebun saya sendiri ini di halaman samping dan juga halaman belakang rumah saya Itu bukan hanya tanaman cabai teman-teman Tapi ada juga tanaman gambas atau biasa disebut oyong Ada juga tanaman terong dan pakcoy serta tanaman kangkung Untuk kangkungnya sendiri kemarin sudah kita petik dan hasilnya Alhamdulillah sekali bisa juga untuk kita bagi-bagikan ke tetangga Selain untuk kita konsumsi sendiri ya teman-teman Tapi untuk tanaman cabai ini kita tidak pernah bagi-bagikan ke tetangga ya teman-teman Karena memang disini harga cabai itu sangat mahal teman-teman Sekilo itu bisa sampai seratus lebih Apalagi sudah dekat Natal seperti ini Sudah memasuki bulan Desember itu harga cabai bisa sampai Rp180.000 satu kilo Nah selain kita panen cabai kita juga mau petik beberapa buah terong yang ada di halaman rumah Untuk tanaman saya semua tetap subur teman-teman Walaupun tanpa penyemprotan pesticida Pemberian pupuk kimia Tapi hasilnya sudah sangat memuaskan seperti ini Alhamdulillah sekali ya teman-teman Dengan lahan yang tidak terlalu luas Cuma memanfaatkan halaman rumah Tapi kita sudah bisa menekan biaya pengeluaran dapur setiap harinya teman-teman Terima kasih sudah berkunjung di channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah berkunjung di channel saya